Anak Raja Wali, Jilid 75. Dan akhirnya, orang tua itu bersama Kotai telah sampai di sebuah lamping gunung. Dengan lincah, lebih lincah dari gerakan seekor monyet, orang tua itu telah berlari naik ke atas lamping itu, di mana ia telah bergerak begitu gesit, walaupun ia menggendong Kotai. Kotai yang berada dalam gendongannya, sama sekali tidak bergerak-gerak. Dia masih dalam keadaan pingsan, dan tidak mengalami goncangan, karena orang tua itu menggendongnya dan membawa lari seperti juga ia terbang saja, tanpa tubuhnya bergerak. Dengan demikian, membuat Kotai seperti tengah rebah di atas pembaringan. Akhirnya, mereka tiba di hadapan sebuah goa yang cukup besar. Orang tua itu menghela nafas. Dia berhenti di depan goa tersebut, kemudian menurunkan Kotai, yang direbahkannya di depan mulut goa itu. Dia sendiri duduk memeriksa sekujur tubuh pemuda itu, dan akhirnya ia menghela nafas dalam-dalam lagi. Racun yang sangat telengas dan nganas sekali menggumam orang tua tersebut, yang segera merogoh sakunya. Dia mengeluarkan beberapa butir pil yang berwarna merah darah. Kemudian memasukkan ke dalam mulut Kotai, dan dengan memijit rahang Kotai, pil itu tertelan oleh Kotai, walaupun dia dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Lalu orang tua yang memakai jubah warna hijau tersebut telah menguruti dan menotok beberapa jalan darah terpenting di tubuh pemuda itu. Ia menguruti sekian lama, sampai akhirnya ia telah berhasil untuk mendesak racun yang semula sudah mendekati daerah jantung, sampai kepada tempat asalnya, yaitu di dekat leher. Sekarang yang terpenting adalah Kero mengeluarkan racun itu. Orang tua ini membalikan tubuh Kotai, yang waktu itu masih dalam keadaan pingsan. Dan kepalanya ditundukan, kemudian orang tua itu memukul perlahan sekali tengkuk dari Kotai, maka dari mulut Kotai segera mengalir darah yang telah menghitam dan bau sekali. Orang tua itu membalikan tubuh Kotai rebah kembali, ia menghela nafas dan menghapus keringatnya. Rupanya menolongi Kotai memang sangat melelahkan sekali. Ia telah mandi keringat, sebab ia telah mengerahkan lewekangnya untuk menotok dan mengurut, guna mendesak racun itu. Dan semua itu memperlihatkan orang tua itu benar-benar memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Setelah itu, orang tua tersebut duduk di samping Kotai. Dia mengeluarkan seruling dari dalam saku jubahnya, kemudian meniup serulingnya itu perlahan dan lembut. Suara yang merdu dari seruling itu mengalun di sekitar tempat tersebut. Sedangkan Kotai masih tetap pingsan, namun mukanya sudah tidak hitam kehijau-hijauan seperti tadi, sekarang sudah memerah, tampaknya berangsur ia mulai sehat kembali. Juga napasnya tidak memburu lagi, napasnya berjalan dengan lancar, ia seperti seseorang yang tengah tertidur nyenyak sekali. Lama juga orang tua berpakaian serbah hitam itu meniup serulingnya tersebut mengalun di sekitar tempat itu, membawakan lagu dari Kang Lem. Kemudian, ia memasukkan serulingnya, dan memeriksa lagi keadaan Kotai. Ia tersenyum kecil. Tertolong menggumam orang tua tersebut. Kemudian dia telah merogoh sakunya mengeluarkan kantong obatnya. Dia memasukkan lagi ke mulut Kotai beberapa butir pil, yang berwarna hijau. Jika tadi, pil yang berwarna seperti merah darah itu, menyiarkan bau yang sangat harum, pil yang berwarna hijau ini menyiarkan bau yang busuk sekali. Empat butir pil yang berwarna hijau tersebut telah dimasukkan ke dalam mulut Kotai, dan orang tua itu memijit rahang Kotai lagi, sehingga pil itu dapat tertelan, dan masuk lewat leher Kotai. Orang tua berjubah hijau itu kemudian menunggu beberapa saat, sampai akhirnya Kotai menggeliat dan mengerang perlahan. Sepasang matanya terbuka, ia telah tersadar. Orang tua berjubah hijau tersebut tampak girang. Ia sampai melompat berdiri dan kemudian mengawasi pemuda ini, kepalanya mengangguk-angguk beberapa kali. Kotai membuka matanya, yang pertama kali dilihatnya adalah rumput hijau yang berada di sekitar dirinya, dan ia rebah di muka sebuah guawa. Pemuda ini jadi heran, baru saja ia hendak duduk bangun, orang tua berjubah hijau tersebut telah menekan pundaknya. Kau belum boleh banyak bergerak. Rebahlah dulu katanya. Kotai menurut, tapi ia heran sekali. Lo Ciam Pua, apakah Lo Ciam Pua yang telah menolongi Bo Am Pua tanya Kotai yang segera dapat menduga urusan yang sebenarnya? Orang tua berjubah hijau tersebut tersenyum. Kau tengah terancam kematian, di samping itu engkau tengah pingsan dan juga keracunan, karenanya orang yang hendak membunuhmu ia telah ku hantam, sehingga aku bisa membawamu kemari, untuk diobati. Sekarang engkau telah sembuh, dan kesehatanmu dalam tiga hari lagi, tentu akan pulih sebagaimana biasa. Racun yang jahat itu telah ku keluarkan. Kotai mengeluh perlahan, lalu katanya, terima kasih atas pertolongan Lo Ciam Pua. Kau jangan terlalu banyak peradatan, aku paling benci orang yang terlalu bermuka-muka dengan mempergunakan segala macam adat peradatan. Setelah berkata begitu, orang tua berjubah hijau tersebut mengeluarkan serulingnya dan meniup serulingnya. Kotai terkejut. Segera ia teringat sesuatu mukanya berubah jadi girang. Ia mau menduga bahwa orang tua ini adalah seorang yang menjadi sahabat gurunya itu. Apakah? Apakah Lo Ciam Pua bukannya Oaye Yoksu? Lo Ciam Pua tanya Kotai pula. Orang tua itu tersenyum sambil berhenti meniup serulingnya. Ia menoleh dan katanya, Benar, akulah Oaye Yoksu, Oaye Los Hia. Engkau tentunya sering mendengar cerita perihal diriku, si kakek baju hijau dengan serulingnya. Ya, ya, memang Bo Am Pua seringkali mendengar akan cerita tentang Lo Ciam Pua dari guruku menyahuti Kotai. Guru Bo Am Pua seringkali menceritakan akan kehebatan Lo Ciam Pua. Siapa gurumu tanya orang tua berbaju hijau itu, yang memang tidak lain dari Oaye Yoksu. Keadaannya sekarang ini jauh lebih tua dari sebelumnya, karena jenggotnya sekarang telah tumbuh panjang dan telah memutih semuanya. Demikian juga dengan rambutnya, yang telah berubah menjadi putih. Kotai segera memberitahukan bahwa gurunya adalah suat tocu. Meti Oaye Yoksu terbuka sejenak, kemudian mukanya berubah, dia bilang dengan sikap yang dingin, Hu, hu, tidak taunya si tua bangka keparat itu. Melihat sikap Oaye Yoksu, bukan main kagetnya Kotai. Dia mengawasi Oaye Yoksu beberapa saat kemudian katanya, Lo Ciam Pua. Sudahlah jangan rewel. Jika aku tahu engkau muridnya si tua keparat itu, aku tentu tidak akan menolongi jiwamu. Lebih dari itu, aku anggap akulah yang buta dan bodoh, telah menolongi murid si tua bangka keparat itu ketus sekali waktu Oaye Yoksu berkata seperti itu. Memang Oaye Yoksu merupakan Oaye Los Hia. Si sesat yang sangat aneh sekali perangainya, karenanya sekarang, melihat sikap Oaye Yoksu yang luar biasa itu, benar-benar membuat Kotai tidak terlalu heran. Cuma saja menyaksikan sikap Oaye Yoksu seperti itu, tampaknya Oaye Yoksu tidak menyukai gurunya, yaitu suat tocu. Diam-diam Kotai jadi heran, entah ganjalan apa yang terdapat di antara mereka itu. Pengah Kotai tertegun seperti itu, Oaye Yoksu tiba-tiba memandangnya dengan sinar matah yang sangat tajam sekali. Di mana gurumu sekarang ini berada? Kotai ragu-ragu, namun akhirnya ia bilang juga, Insu, Insu berada, berada. Melihat Kotai ragu-ragu seperti itu, Oaye Yoksu jadi tersinggung, meluap darahnya, ia bilang ketus sekali. Tidak usah kau memberitahukan aku pun tidak ingin mendengarnya. Boampua bersedia memberitahukannya, Lociampua kata Kotai terkejut dan menyesal telah berlaku ayal seperti itu. Insu berada di. Sudah. Hentikan. Aku tidak mau dengar lagi. Jika memang engkau menyebutkan juga tempat gurumu berada, aku akan menghantar mulutmu jadi hancur mengancam Oaye Yoksu. Kotai jadi serba salah. Sesungguhnya Lociampua. Masa bodoh. Aku tidak mau tahu bentak Oaye Yoksu, kau tidak perlu membujuk aku. Aku tidak mau mendengar di mana beradanya gurumu itu. Benar-benar aneh perangai dari Oaye Yoksu. Karena ia tadi yang menanyakan, di mana berdiamnya guru Kotai. Hanya disebabkan Kotai tidak menjawab dengan segera, membuat dia jadi tersinggung. Dan malah mengancam kalau Kotai memberitahukannya tempat kediaman gurunya, dia yang akan dihajar mulutnya sampai remuk. Ini benar-benar merupakan suatu yang membingungkan Kotai. Benar-benar luar biasa adat si tua bangka ini berpikir Kotai di dalam hatinya. Waktu ia berpikir seperti itu, tampak Oaye Yoksu memutar tubuhnya, ia mengeluarkan serulingnya, sambil melangkah, ia meniup serulingnya, langkahnya perlahan-lahan. Kotai terkejut. Lociampua panggilnya. Oaye Yoksu menahan langkah kakinya. Dia menoleh melihat kepada Kotai dengan sorot metu yang tajam, kemudian dia menghampiri. Ada apa tanyanya dengan tawar? Boampua, apakah Boampua akan ditinggal begini saja di sini? Tanya Kotai akhirnya. Oaye Yoksu tertawa dingin. Apa barangkali kau anggap aku ini pelayanmu yang harus mengurusi dirimu? Heh jawab Oaye Yoksu aseran. Kaget Kotai. Memang luar biasa sekali perangai si tua ini, benar-benar sesat adatnya. Tapi cepat-cepat dia menyahuti, bukan begitu, Lociampua. Bukan begitu bagaimana? Bukankah tadi engkau mengatakan apakah aku meninggalkan kau begitu saja dan juga menginginkan aku merawati dirimu? Kotai tersenyum pahit. Boampua sangat berhutang budi dan juga sangat berterima kasih sekali, cuma saja, cuma saja Kotai tidak meneruskan perkataannya. Cuma saja bagaimana? Hem, jika kau berani bicara yang bukan-bukan, sungguh-sungguh aku akan menghantar mulutmu mengancam Oaye Yoksu dengan sikap yang tetap aseran. Waktu itu Kotai jadi serba salah, akhirnya dia bilang, Boampua masih lemah dan, jika ditinggal seorang diri di sini, tentu akan menghadapi bahaya yang tidak kecil, karena Boampua tidak bisa melindungi diri dalam keadaan seperti sekarang. Oaye Yoksu tertawa dingin, dia mengibaskan serulinya. Kemudian dengan aseran dia bilang, Bagus. Dengan bicara mutar balik, engkau bicarakan yang itu-itu juga, yaitu engkau hendak agar aku merawatimu. Bukan begitu, Lociampua, tapi Boampua menginginkan petunjuk. Lociampua berkata Kotai segera, Petunjuk? Bukankah si tua bangka bangkotan keparat itu adalah gurumu? Tentu saja dia yang berhak memberikan petunjuk kepadamu. Atau memang dia merupakan si tua bangka keparat yang tidak punya guna, sehingga tidak bisa mengajari dan memberikan petunjuk kepada muridnya sendiri. Mendengar gurunya didamperat seperti itu, hati Kotai tidak senang juga. Namun saja, disebabkan ia mengetahui Oaye Yoksu memang seorang yang berkepandayan tinggi, merupakan orang dari tingkatan tua dan tokoh sakti yang dihormati di dalam rimba persilatan, Kotai tidak berani memperlihatkan sikap tidak senangnya, ia malah tertawa, walaupun tertawa pahit. Baiklah katanya kemudian. Jika memang Lociampua tidak punya petunjuk apa-apa buat Boampua, Boampua pun tidak akan memaksa. Muka Oaye Yoksu berubah merah padam. Dengan suara yang meninggi, ia bilang, Siapa yang bilang bahwa aku tidak memiliki petunjuk buat mau? Hem, petunjuk apa yang kau inginkan? Jadi kau memandang rendah kepadaku, heh? Kotai benar-benar kewalahan menghadapi tabiat Oaye Yoksu yang asaran seperti itu. Segera ia bilang, Boampua sangat berterima kasih sekali atas pertolongan yang diberikan Lociampua. Tidak perlu engkau berterima kasih. Aku menolongimu tidak dengan hati yang senang, malah sekarang aku menyesal, karena terbukti engkau adalah murid dari si tua bangka keparat itu. Lociampua, boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Kotai setelah berpikir sejenak. Mengapa tidak boleh? Bukankah engkau punya mulut? Atau memang mulutmu itu hendak dijahit agar tidak bisa bertanya apa-apa? Menyahuti Oaye Yoksu. Menurut penglihatan Boampua, maafkanlah jika memang apa yang Boampua lihat ini ternyata meleset dan tidak benar seperti yang sebenarnya. Tampaknya Lociampua memiliki ganjalan dengan guru Boampua. Sesungguhnya ada urusan apakah antara Lociampua dengan guru Boampua. Bocah cilik tiba-tiba Oaye Yoksu membentak. Engkau usil sekali. Ternyata engkau berani begitu lancang, menanyakan urusan orang-orang tua tanpa ingat kedudukanmu. Muka Kotai berubah memerah. Dia jengah sekali ditegur seperti itu oleh Oaye Yoksu. Ya, ya, Boampua bersalah kata Kotai kemudian sambil menghela nafas. Oaye Yoksu tidak bilang apa-apa, dia mendengus dan setelah mengawasi Kotai dengan kerlingan yang tajam, dia baru bilang, kau mengaku salah, tapi engkau menghela nafas. Itu tandanya bahwa engkau mengaku bersalah dengan hati yang berat dan tidak senang. Aku tahu, tentu engkau merasa dirimu tidak bersalah, namun karena engkau takut terhadapku, engkau mau mengaku bersalah dengan terpaksa sekali. Muka Kotai merah, karena ia malu, Oaye Yoksu seperti bisa membaca isi hatinya. Itulah Boampua tidak berani untuk memiliki perasaan seperti itu. Tidak berani? Tidak berani? Hem, di depanku engkau mengatakan tidak berani, tapi di belakangku, hem, hem, engkau tentu akan menciwirkan bibir padaku. Mana berani Boampua memiliki pikiran seburuk itu kata Kotai segera? Pikiran buruk? Hem, engkau tidak sampai berpikir seburuk itu, tentu engkau hendak mengatakan bahwa justru akulah yang memiliki pikiran buruk seperti itu, Karena aku yang mengatakannya, bukan. Benar-benar Kotai kewalahan. Ia baru saja siuman dari pingsannya, dan ia pun baru saja semibuh dari keracunan. Dan tidak dapat dirasakannya, dikala ia bercakap-cakap dengan Oaye Yoksu, kesehatannya semakin pulih membaik. Ia sudah bisa duduk. Maka cepat-cepat ia merangkapkan kedua tangannya dengan berterima kasih dan bersyukur. Sungguh lociampu sangat pandai sekali, telah dapat menyembuhkan Boampua. Terimalah penghormatan Boampua sebagai pernyataan terima kasih Boampua. Oaye Yoksu mengelak dan menghindar tidak mau menerima pemberian hormat dari Kotai. Dia mendengus dingin, katanya. Hem, hem, engkau hendak bermuka-muka dengan pura-pura berlaku sopan. Tetap saja aku tidak bisa menyukai kau, karena engkau adalah murid si tua bangka keparat suat tocu. Mengapa tampaknya lociampu benci sekali kepada guru Boampua tanya Kotai yang jadi penasaran. Hem, jika bertemu dengannya, kami akan mengadu kepandayan dan aku akan mematahkan batang leharnya. Itulah jawaban Oaye Yoksu, membuat Kotai jadi tertegun dan bengong tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Oaye Yoksu memandang Kotai dengan biji matu mencilak-cilak. Kemudian katanya, hem, aku telah menyembuhkan engkau dari keracunan, malah jiwamu yang sekarat telah kutolong, sehingga kini kesehatanmu telah pulih kembali. Seharusnya engkau bersyukur karena engkau tidak jadi mampus. Tidak seharusnya engkau cerwet seperti ini. Hem, jika engkau masih rewel, aku tentu akan membunuhmu. Aku ingin melihat apa yang dilakukan suat tocu, tua bangka keparat, jika muridnya dibunuh olehku. Kaget Kotai mendengar perkataan Oaye Yoksu seperti itu, ia pun segera cepat-cepat bilang, Oaye lociampua, bukannya boampuah hendak rewel. Sudah, aku tidak mau mendengar lagi perkataanmu. Jika kau masih rewel, aku tidak akan banyak bicara lagi menghajarmu agar engkau terluka lebih parah dari yang sebelumnya. Dan setelah berkata begitu, Oaye Yoksu memutar tubuhnya, dia melangkah meninggalkan Kotai dan tempat itu, dengan meniup serulingnya. Suara serulingnya itu semakin lama terdengar semakin jauh. Kotai memandang tertegun, banyak sebenarnya yang ingin dikatakannya, tapi orang tua si Oaye yang menjadi salah satu tokoh sakti dalam rimba persilatan itu telah melangkah pergi. Ia pun begitu aseran, membuat Kotai tidak berani untuk banyak bicara lagi. Setelah Oaye Yoksu lenyap dari pandangan matanya, diam-diam Kotai berpikir, aneh sekali tabiat orang tua itu, hem, benar-benar tidak salah jika ia digelari sebagai Oaye Los Hia. Sambil berpikir begitu, Kotai mencoba untuk bangkit. Ia berhasil. Cuma saja tubuhnya masih lemas. Ia berdiri dan melangkah perlahan-lahan. Ia teringat kepada Gio Khoa, entah di mana beradanya si gadis, dan ia segera bermaksud untuk mencarinya. Tapi, Kotai merandek lagi. Apakah Gio Khoa telah jatuh ke dalam tangan Ki Yang Lang Hweshyo dan kawan-kawannya? Karena berpikir seperti itu, Kotai melangkah lebar-lebar untuk mencari Gio Khoa. Dia belum bisa berlari cepat seperti biasanya, karena dia baru saja disembuhkan dari keracunan. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya tibalah ia di kota itu, namun ia tidak berhasil menemui Gio Khoa. Rumah penginapan yang ditinggalkannya beberapa saat yang lalu, ternyata kosong, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Kotai segera juga menghampiri seseorang yang kebetulan berdiri di dekat rumah penginapan itu, ia menanyakan, apakah rumah penginapan itu sudah tidak ada pengurusnya? Oh, mereka tampaknya sedang keluar semuanya. Ada apakah Kong Chu menanyakan perihal mereka tanya orang itu sambil mengawasi Kotai dengan sorot metu menyelidik? Kotai tersenyum. Bukan urusan yang penting, biarlah nanti Siao Teh akan datang pula kemari kata Kotai kemudian dan mengucapkan terima kasih kepada orang itu, kemudian ngeloyor pergi meninggalkan tempat tersebut. Di waktu itu terlihat orang itu memperhatikan terus pada Kotai. Malah waktu pemuda itu telah pergi cukup jauh, orang ini segera mengikuti dari jarak terpisah cukup jauh. Kotai tidak mengetahui bahwa dirinya diikuti oleh orang itu. Ia mengelilingi kota tersebut. Sampai akhirnya, ketika ia tengah berjalan di jalan raya yang cukup sepi, hanya sekali-sekali saja ia bertemu dengan orang yang tengah bergegas untuk pergi ke tempat masing-masing, maka dari samping tepi jalan itu, dari balik tembok-tembok rumah, telah bermunculan melompat belasan orang tentara kerajaan. Dia heran, apalagi belasan orang tentara kerajaan itu telah meringkusnya. Kotai tidak bisa memberikan perlawanan karena memang ia belum lagi semibuh keseluruhannya. Jika dalam keadaan demikian ia mengerahkan dan mempergunakan tenaga dalamnya, niscaya ia akan celaka lagi dan terluka di dalam yang berat. Itulah sebabnya Kotai membiarkan saja dirinya dibekuk oleh para tentara kerajaan. Dia membiarkan sepasang tangannya diikat oleh tali yang tebal. Di Borgol, Kotai pun hanya mengawasi para tentara kerajaan itu seorang demi seorang tanpa mengucapkan kata-kata lainnya. Di kala itu tampak belasan orang tentara kerajaan, yang girang karena bisa menangkap Kotai begitu mudah, dengan kasar telah membawa Kotai ke gedung Tai Kuan. Tai Kuan di kota tersebut adalah Yang Uh Tai Jin, seorang Tai Kuan yang beradat keras dan juga kejam. Tidak jarang ia menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada tersangka. Bahkan jika ada tersangka yang mohon kebijaksanaannya buat melihat kembali peristiwa yang terjadi, yang seharusnya tidak menerima tahanan sebegitu lama, maka Yang Uh Tai Kuan semakin menambahkan hukuman pada orang itu, yang dianggapnya menghina pangkatnya sebagai seorang hakim. Karena berani banyak bertanya dan beranggapan hukuman yang dijatuhkan Tai Kuan tersebut salah dan tidak cocok serta tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan orang tersebut. Kotai ketika dibawa masuk ke dalam gedung Tai Kuan, segera juga disidang. Dan Yang Uh Tai Kuan keluar dari ruangan dalam, segera duduk di kursi kebesarannya. Palunya diketuk keras. Inikah orangnya tanya Tai Kuan dengan suara yang tawar dan sikap mengejek. Benar Tai Jin menyahuti salah seorang tentara kerajaan, yang memakili kawan-kawannya menceritakan bagaimana mereka menangkap Kotai. Bukan main mendongkolnya mendengar cerita tentara kerajaan yang seorang itu, karena banyak yang berlebih-lebihan. Bahkan tidak tahu malu sekali tentara kerajaan tersebut menjelaskan bahwa ia seorang diri yang menangkap Kotai. Dengan berdusta seperti itu, ia mengharap bisa cepat-cepat dinaikan pangkatnya. Ai Kuan itu mengawasi dan meneliti Kotai sampai akhirnya ia bilang, Baiklah, sementara tahanlah dulu. Semua tentara kerajaan itu mengiakan dan menyeret Kotai, yang dijebloskan di dalam kamar tahanan. Di dalam kamar tahanan itu telah ada seorang lelaki bertubuh tinggi besar tampaknya kuat sekali, dan seorang lelaki bertubuh kurus dan lemah. Namun, justru lelaki bertubuh kurus itu yang menghampiri Kotai, katanya. Ini adalah salam perkenalan sambil berkata begitu, dia menghantam dada Kotai. Waktu itu Kotai telah berada dalam keadaan tidak separah sebelumnya, karena sebagian dari tenaganya mulai pulih. Dan cepat-cepat mengelak dari pukulan itu. Sedangkan orang yang bertubuh tinggi besar dan berewokan mukanya, tertawa bergelak-gelak. Kotai menghindar dari pukulan itu, tangan kanannya menangkis. Namun tangan Kotai terpental balik, hampir saja menghantam mukanya sendiri. Sedangkan si kurus kerempeng itu telah menghantam lagi dada Kotai. Duh, nyaring sekali terdengar dada Kotai terpukul oleh orang itu. Kembali orang bertubuh tinggi besar itu tertawa bergelak-gelak. Bagus akian. Dengan demikian, engkau benar-benar cocok menjadi pembantuku kata orang bertubuh tinggi besar itu. Sedangkan orang yang bertubuh kurus kerempeng itu, yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi, sehingga setiap pukulannya sangat keras, berbeda sekali dengan keadaan tubuhnya yang tampaknya lemah. Akian tampaknya senang dipuji oleh orang bertubuh tinggi besar itu. Ia mengayunkan tangannya lagi, memukul dada Kotai. Buk tubuh Kotai terjengkang. Kedua orang itu tertawa bergelak. Kotai marah sekali, jika memang ia bukannya sedang memikirkan kesehatan dirinya, tentu dia sudah akan balas menyerang. Di waktu itu tampak akian telah memberi hormat kepada si orang bertubuh tinggi besar. Maafkan, si Yao Jin tidak bisa memuaskan hati Toako katanya menghormat sekali. Bagus. Itu pun sudah lebih dari cukup kata si Toako. Kemudian si Toako ini, dengan muka yang bengis sekali, menoleh kepada Kotai, katanya sambil mengulurkan tangannya mencengkeram baju di dada Kotai. Dia menarik tubuh pemuda itu. Berapa banyak uang yang kau bawa? Ada sangkutan dan hubungan apakah antara uang dengan keadaan di dalam kamar tahanan ini tanya Kotai tidak mengerti. Si Toako tertawa bergelak-gelak, malah kemudian dia bilang, Hem, jika memang engkau memiliki uang yang cukup banyak, maka engkau tidak perlu melewati bingkisan persahabatan lagi. Engkau tidak usah menerima pukulan lagi, dan juga engkau tidak usah menderita lebih jauh. Mana uangmu? Kotai menghela nafas, ia merogoh saku bajunya, untuk mengeluarkan beberapa cil perat. Namun ia jadi kaget, karena saku bajunya kosong, uangnya berada di dalam buntalannya, sedangkan waktu itu buntalannya tidak diketahuinya berada di mana. Maaf kata Kotai dengan muka yang berubah merah, dia bilang lebih jauh, Kebetulan sekali aku tidak membawa uang, dan uangku berada di buntalan pakaian. Jika nanti aku telah bebas, aku akan datang menjengukmu, di saat itu aku akan menghadiahkan engkau bingkisan yang Dusta bentak si tol aku itu dengan suara yang kasar. Hem, engkau hendak mendustai aku tanda seru. Bagus! Bagus! Memang kau perlu menerima bingkisan hadiah perkenalan setelah berkata begitu si tol aku melirik kepada akian. Akian memang telah siap, di tangannya tercekal sebuah cambuk panjang, yang kemudian digerakkan, sehingga suara cambuk itu merobek-robek keheningan di kamar tahanan itu. Kembali si tol aku memberikan isyaratnya, dan akian menggerakkan cambuknya, buat mencambuk Kotai. Kotai walaupun lemah dan semangatnya belum pulih, namun jika hanya untuk menghadapi itu saja, ia rasa masih bisa. Maka ia menantikan sampai cambuk itu telah dekat, barulah ia mengulurkan tangannya. Dia mencekalnya kuat-kuat ujung cambuk tersebut, kemudian ia menggentaknya. Akian kaget tidak terkira. Ia merasakan tubuhnya tertarik kuat, malah kakinya terlepas dari lantai. Dan ia segera terbang menubruk dinding kamar tahanan itu, karena itu pula kepalanya telah membentur dinding, cukup keras sampai dia ngeloso dan pingsan tidak sadarkan diri. Tampak si tol aku yang tubuhnya tinggi besar itu berdiri ke sima, karena saat itu ia melihat pertunjukan yang benar-benar menakjubkannya. Ia sampai berdiri tertegun. Barulah sesaat dia sadar dengan murka, dia mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali, tubuhnya menerjang ke depan. Kocai berkelit ke samping, berkelit begitu di waktu tubuh dari si tol aku itu meluncur menubruk tempat kosong, maka ia telah menendang pantat orang itu, sehingga membuat tubuh si tol aku jadinya lonong terus ke depan dan kepalanya menubruk dinding. Dengan demikian, ia pun sama seperti kawannya itu, Akyan. Ia segera pingsan tidak sadarkan diri dengan mulut yang terbuka lebar dan juga kepala yang telah bertelur. Di waktu itu Kocai menghela nafas dalam-dalam. Untuk pulih tenaga dan kepandainya, mungkin memerlukan tiga hari. Dan selama itu, dia tidak boleh mengeluarkan tenaga karena jika ia memakai tenaga, niscaya dia akan terluka di dalam lagi yang lebih parah. Disebabkan itu pula, Kocai bermaksud di dalam tiga hari ini untuk beristirahat. Jika kepandainya dan juga tenaganya telah pulih, tentu ia tidak perlu takut terhadap Taikwan atau orang-orangnya. Dengan mudah tentu Kocai bisa menghadapi mereka, juga ia akan dapat menghajar mereka. Karena itu, Kocai telah duduk di sudut ruangan kamar tahanan tersebut. Dia duduk mengawasi si Toa Ko dan Akyan, yang menggeletak tidak bergeming dalam keadaan pingsan. Sedangkan Kocai waktu itu juga merasakan dadanya sedikit sesak. Dengan pernapasannya yang agak terganggu, dia menyalurkan tenaga dalamnya. Karena telah diurut dan diberi obat oleh Hoa Yee Yoksulukanya itu telah sembuh sebagian besar, yang kurang hanyalah beristirahat saja. Dan juga, dia telah dapat untuk menjalankan pernapasannya sampai menembus ketantian. Hal itu merupakan suatu pertanda baik, karena dengan demikian ia sudah bisa memergunakan dan menyalurkan luakangnya. Diam-diam kot aja di girang bukan main. Di kala itu terlihat, Akyan dan si Toa Ko telah tersadar. Mereka merangkak bangun dan dengan muka yang meringis menahan sakit, mereka berdua memandang kepada Kocai, yang mereka lihat tengah enak-enaknya duduk di sudut ruangan itu. Dengan muka beringas, si Toa Ko telah bilang dengan asaran sekali, akan kurobek-kurobek tubuhnya. Sambil berkata begitu, tubuh si Toa Ko telah melompat menubruk menyerang Kocai. Karena tampaknya si Toa Ko penasaran sekali, tadi dia menduga bahwa dirinya berlaku ceroboh, sehingga membuat dia bisa dirubuhkan. Sekarang dia mempergunakan tenaga yang sangat besar, dia yakin, begitu dipukul, tentu Kocai akan rubuh pingsan atau segera berlutut meminta-minta ampun padanya. Namun, si Toa Ko ini kecewa. Karena begitu tangannya meluncur menyambar tau-tau tubuh Kocai seperti lenyap dari hadapannya. Dan ia merasakan pundaknya ditepuk. Seketika lemaslah tubuhnya, malah dia pun segera juga merintih kesakitan waktu menggeletak di lantai tanpa bisa menggerakkan lagi tangan dan kakinya, karena dia telah tertotok. Malah yang hebat, si Toa Ko ini merasakan sekujur tubuhnya sakit-sakit seperti juga digigiti oleh laksaan semut. Atian berdiri kesima, karena ia kaget tidak terkira. Si Toa Ko itu sangat dihormatinya siapa sangka, dengan mudah Kocai bisa merubuhkannya. Terima kasih telah menonton!